Pemirsa Kementerian Luar Negeri mengungkapkan bahwa masih ada 85 WNI yang belum mau dievakuasi dari Lebanon di tengah meningkatnya ketegangan di negara tersebut akibat serangan Zionis. Untuk mengetahui kondisi terkini para WNI di sana sudah bergabung bersama dengan kami Pemirsa ada Saudari Tia Gustiasih, salah seorang WNI yang saat ini tinggal di Lebanon. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Tia. Bagaimana kondisi terkini di lokasi tempat Anda tinggal saat ini di Lebanon? Waalaikumsalam Mbak Indi, Bapak Bapak, selamat siang. Alhamdulillah ya sampai sekarang di utara itu masih terbilang normal cuma beberapa hari yang lalu kan sempat ada pesawat-pesawat gitu kalau ada serangan yang di daerah Hermel di Beka itu kamu bisa dengar karena kan dekat ya dari utara tapi kalau yang di daerah di Beirut di Zahle di Beka itu kamu tidak dengar cuma di daerah wilayah utara sampai sekarang masih terbilang normal aktivitas dan kondisinya Alhamdulillah masih aman-aman saja. Oke Mbak Tia, setahu Mbak Tia ada berapa sebenarnya Mbak jumlah WNI yang saat ini masih tinggal di wilayah Lebanon Utara? Di wilayah utara cuma saya saja sama mahasiswa satu orang itu kebanyakan masih ada di wilayah Beirut ya dan di gunung-gunung itu mereka ada yang tinggal di pengungsi ke daerah gunung ada juga yang di Beirut yang wilayah aman dan juga di KBRI sama di Tripoli ada sekitar dua orang di Tripoli kami menikah juga dengan warga negara Lebanon dan memutuskan untuk tetap tinggal seperti saya. Oke, tapi dari Kementerian Luar Negeri sendiri apakah sudah ada imbauan begitu Mbak untuk melakukan evakuasi dan apa sebenarnya pertimbangan Mbak Tia dan salah seorang mahasiswa yang juga masih di sana ini belum mau dievakuasi? Tentu ya dari mulai pertama perang siaga satu itu pemerintah Indonesia sudah mulai menghimbau kepada seluruh WNI untuk kembali ke tanah air dan terus ada himbauan itu ada meeting di Zoom, ada di grup kami dihimbau untuk segera pulang ke Indonesia ada berbagai macam pertimbangan bagi saya dan juga WNI-WNI yang untuk memutuskan untuk tetap tinggal di sini keluarga misalnya dan setiap setiap WNI itu punya pertimbangannya berbeda-beda kalau untuk mahasiswa itu ada yang masih tetap tinggal di sini sekitar tiga orang di Beirut ya satu orang di Akar sama saya itu karena masih ada terakhir tes sekolahnya ya sekolahnya itu ada ujian terakhir sehingga mereka memutuskan untuk tetap tinggal di sini ada skripsi terakhir, ada ujian terakhir, wawancara so mungkin nanti kalau ada evakuasi lagi mungkin mereka baru mau balik gitu oke, baik Mbak tapi untuk antisipasi Mbak kira-kira apa saja yang sudah diantisipasi dari Mbak Tia sendiri bila nanti serangan Israel mungkin meluas ke utara sejauh ini suami bilang masih agak aman bukan agak aman, masih terbilang aman di utara tidak ada apa-apa tapi kalau memang seandainya memang sampai melebar ke utara saya akan ke KBRI sama anak-anak ya dan mungkin nanti pun saya akan tetap pulang karena begitu sampai meluas itu pasti suami saya akan bilang untuk kembali ke Indonesia begitu oke, tentunya kita harapkan tidak ada serangan yang sampai ke tempat Mbak Tia ya Mbak ya dan Mbak Tia dan sekeluarga ini selalu dilusi oleh Allah karena kemarin ya kalau disini kan sekarang pagi kemarin itu mereka mulai mau coba masuk ke wilayah menuju ke darat ya nih di selatan di perbatasan ya antara Israel dan Libanon itu sudah mulai mereka mau masuk cuma di Hadang masih tetap di Hadang pasukannya Hasbullah segitu yang saya dengar oke, baik itu kemarin ya Mbak itu kemarin yang statusnya terkini baik baik Mbak Tia sehat selalu Mbak Tia terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Assalamualaikum terima kasih Vale terima kasih sure